Hai disini saya akan bereksperimen ya jadi tungku twister itu terkenal apa ya hasilnya itu basah dia hasilnya cepat mencair itu kekurangannya adapun kelebihannya dia lebih ngirit gula dan hasil kapasnya lebih halus tapi kelemahannya dia gampang mencair sekali sekarang saya akan eksperimen untuk mengecilkan kipas ini karena angin yang tersembur ini terlalu kencang makanya saya akan bereksperimen untuk mengecilkan kipasnya nanti kita lihat hasilnya seperti apa jadi ini dikecilin untuk berpungu anginnya ya anginnya ini kita tekuk sehingga daerah yang mendorong angin ini berkurang jadi kita kecilin daerahnya jadi enggak usah dipotong dulu tapi kita tekuk ke bawah sini ya kita tekuk ke bawah setelah dikecilin daerah yang melempar anginnya ini yang menekan angin ke atas ini kita kecilin selanjutnya kita tes ya hasilnya seperti apa nanti angin yang dihasilkan seperti biasa kita ukur kehangatan apinya dan jangan lupa sebelum memulai kasih pelicin dulu biar enggak lengket gulanya jadi setelah kipas kita tekuk nanti hasilnya seperti apa karena disini dorongan anginnya itu berkurang ya berkurang paling gak ini berkurang 60% jadi tinggal 40% dorongan ke atasnya terus kita lihat nanti arah arah semburan gulanya lari kemana dengan adanya dikurangi ini dan hasilnya hasilnya seperti apa nanti ini adalah hasil setelah kita menekuk kipasnya ternyata dia enggak mau ke atas ya nah jadi karena tekanan anginnya itu berkurang nah ini dia ke samping ini jadi dia enggak mau terbang ke atas dia dan disini serabut kapasnya lebih lebih kasar dari kalau kipasnya belum dikurangi ya jadi kalau kipasnya itu belum dikurangi hasil kapasnya itu lembut sekali nah ini kipasnya udah ditekuk ini hasilnya agak besar tapi kalau kipasnya dilepas malah lebih besar lagi hasilnya lebih besar lebih kering ya dan ini juga kering ini nah ini kering ya kering ini hasilnya udah apa serabut kapasnya itu agak besar daripada kipas yang penuh tadi ya jadi inilah ya hasil ini apinya kita gedein ini apinya kita besarin hasilnya hasilnya agak basah ya jadi butiran apa serabut kapasnya itu lebih halus lagi karena karena apinya panas jadi kalau apinya panas maka serabut kapasnya itu lebih lebih halus lebih halus tapi gampang mencair ya lebih halus tapi lengket dia jadi lengket kalau yang pertama tadi pas apinya pas sehingga kering ini apinya sudah digedein ini tadi nah agak-agak lengket dikit ya agak lengket agak lembab enggak-enggak lengket sih cuma lembab ya karena apinya kebesaran kita kecilin lagi apinya jadi untuk mengendalikan tungku twister anda harus sering-sering latihan ya sering-sering latihan namun itu tadi hasilnya kalau anginnya kencang menyembur ke atas hasilnya pasti bisa dipastikan dengan basah deh gampang mencair hasilnya dan serabut kapasnya lembut sekali kalau ingin menghasilkan yang serabut kapasnya agak besar-besar agak kasar ya tekanan udara ke atas dikurangi dikurangi seperti ini sehingga lebih lembut lagi dan selanjutnya disini saya akan bereksperimen untuk merubah arah arah tekanan udara jadi arah tekanan udara yang ke atas akan saya rubah menjadi ke samping ya menjadi ke samping karena saya sebetulnya menginginkan serabut itu bisa melingkar ke samping seperti tungku-tungku orang yang sudah profesional itu yang enggak dibongkar rahasianya nah itu serabutnya itu bisa melingkar ke samping nah ini saya sedang mencari menuju ke situ ya jadi saya akan bereksperimen lagi di video berikutnya bagaimana agar serabut kapasnya bisa melingkar ke samping dan mengambang jadi enggak nempel di bawah tapi mengambang terima kasih atas waktunya terima kasih telah menyaksikan eksperimen dari saya apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan bagi baru yang bagi yang baru saja mampir di channel saya jangan lupa klik klik subscribe dan bunyikan notifikasinya dan bagi yang sudah mensubscribe channel saya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya mudah-mudahan di hari ini kita semua masih di dalam lindungan Allah dimudahkan segala urusannya diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh